Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya di Aku Akuntan Kali ini kita akan membahas tentang soal praktik akuntansi komputer yang menggunakan program Mayok versi 18 jadi ini adalah soal LKS tahun 2022 untuk wilayah kerja Jawa Timur dan ini diharuskan menggunakan versi 18 jadi kita akan coba menggunakan ini oke yang perlu kita perhatikan adalah perusahaan ini nanti jadi trial balance-nya 30 November 2020 jadi tanggal transaksinya adalah di bulan Desember kemudian ini adalah data untuk nama perusahaannya oke kita coba kita sudah buka Mayoknya kita create kemudian next namanya adalah CVLKS Sport Indonesia Jalan Basuki Rahmat nomor 25 nomor teleponnya 2841 oke kemudian emailnya LKS Sport in.com in.com oke lalu oke tadi masih kurang kemudian kita next oke tadi adalah tahun tahun bukunya adalah 2020 kegiatannya di bulan Desember berarti current financial year-nya kita gunakan 2020 month of financial year-nya month bulannya adalah ini last year-nya adalah Desember last month of financial year-nya ini kita ganti 20 conversion month-nya adalah Desember kita pilih 13 biar nanti kita bisa membedakan penyesuaian dan sebelum penyesuaian kita next oke kita akan menyusun sendiri I would like to build my own ya kita susun sendiri akun-akunnya kalau yang pertama ini adalah kita pilih daftar yang sudah tersedia di Mayok yang kedua ini kita import file file Excel yang di TXT kita import tapi yang ketiga ini kita akan menyusun sendiri kita ketikan nama-nama akun baru di sini kita next oke nanti ini adalah letak penyimpanannya boleh di change change ini nanti kita bisa pilih di mana letak file ini akan disimpan atau tetap di C Mayok 18 ini untuk saya tetap di sini kemudian kita next kita ke comment center oke ini adalah halaman comment center untuk Mayok sekarang kita buka Mayok dengan dua sisi soalnya oke ya sekarang kita perhatikan soal hal pertama yang harus kita lakukan adalah kas kecil menggunakan sistem impress atau sistem tetap dana tetap sebesar 3 juta per cek kemudian maksimalnya adalah 10 juta ini dana pembentukannya jadi dalam sekali pengeluaran maksimalnya 3 juta jika lewat dari itu maka dia akan menggunakan cash bank oke kita susun untuk nama-nama akunnya kita klik account kemudian klik account list kita buat sesuai data di daftar akun untuk cash in bank dan petty cash ini masuk kategori atau tipe asetnya dalam bank jadi kita klik general check account saja jadi tanpa membuat yang baru ini yang kita rubah seperti ini kemudian nomor 1 1 1 200 karena ini sudah ada kita buka yang sudah ada ini kita rubah namanya oke kemudian account receivable kita cari trade daftar ini ini masuk tipe account receivable jadi ini yang kita rubah kita rubah namanya menjadi nomornya 1 300 account receivable oke kita klik new 1 400 ini account tipenya harus dirubah masuk kategori account receivable oke selanjutnya merchandise inventory kita masukkan other current asset jadi aktifa tetap lainnya aktifa lancar lainnya kita ke merchandise oke selanjutnya fit in kita tulis semua kita susun semua di mayo siapa tahu nanti ketika ada pencatatan diperlukan akun-akun ini oke ini private insurance kemudian ini ada selanjutnya non current asset berarti ini bisa dirubah menjadi kalau investasi dalam saham kita masukkan other asset ya 1 200 kita isi stock investment kemudian fixed asset untuk land 2 200 kemudian 2 300 building 2 400 building accumulated depreciation 2 500 nah hati-hati karena di soal ini ada angka yang sama untuk nomor akun kita yang harus lebih teliti jadi kalau angka nomor akunnya sudah pernah digunakan maka tidak bisa digunakan untuk yang lainnya kita coba ganti aja yang vehicle itu dengan angka 2 500 ini vehicles kemudian yang bawahnya 2 600 untuk vehicles accumulated depreciation kemudian 2 700 untuk equipment kemudian kemudian 2 800 2 800 untuk equipment akumulat depreciation oke kita new lagi kita coba ke account payable jadi current liability itu masuk ke daftar hutang kita gunakan 2 100 account payable seperti ini kemudian accrued expense ini jangan pakai tipe account payable karena ini sudah beban yang masih harus dibayar ini ini adalah hutang jangka pendek ini pakai other current liability oke 200 accrued expense 300 back out kemudian ini income tax payable kemudian ke long term liability berarti ini kita ubah menjadi long term tipenya ada bank BNI lowan bank BNI 200 oke karena masih karena sudah ada 22 22 100 ini ini coba kita gunakan 22 100 long term bank BNI lawan kemudian 22 ada BJA finance kemudian kita masuk kategori equity equity kita masuk ke equity nah tinggal seperti ini 100 kemudian ini kita kasih nama rendra capital kemudian 1200 nya verawati capital 1300 rendra drawing kemudian 1400 verawati drawing kemudian 1500 500 ini karena ada laba karena ada laba ditahan dan income summary ini kita cancel ini tidak usah kita tutup kita masuk ke equity disini sudah ada return earning tinggal kita rubah saja karena ini sudah ada link jadi nanti laba tahun perjalan akan diperhitungkan dengan current earning kita kasih nomor akun 1500 namanya tetap return earning kemudian yang current earning ini kita rubah menjadi income summary seperti ini kemudian untuk kelompok income kita klik new income kita masukkan sales 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 discount kemudian kita ke cost of sales kita kasih 1100 cost of good source kemudian kita pindah ke expense oke ini masuk expense semua ya ada bad debt expense ada advertising expense ada wages and salaries expense kemudian 1400 ini untuk store supplies expense beban 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 administrasi ada building depreciation kemudian vehicles depreciation ada equipment depreciation 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 expense kemudian utilities expense kemudian office supplies ada wages and salaries administration kemudian ada 2800 others expense kita lanjut ke income income other income ada interest revenue dividend revenue kemudian ada freight collective gain on sales of fixed asset oke kita perhatikan karena ini adalah judulnya other income and expense maka perlu diperhatikan bahwa interest expense ini adalah beban bunga bank service charge itu juga beban maka ini nanti kita masukkan kategori ke other expense saja biar nanti kita tidak bingung saat memasukkan saldo awalnya jadi untuk 4 angka di belakangnya tetap sama hanya kategorinya ini harusnya 9.2100 9.2200 seperti itu semoga nanti bisa dipahami jadi untuk interest expense dan bank service charge itu masuk kategori expense nah karena ini angkanya oh beda ya tetap aja kita gunakan income tax expense seperti ini oke kita save dulu kita close kemudian kita sampai pada oke jadi kita perhatikan ini ada neraca saldo ada kolom november tahun 2020 ada kolom desember 31 tahun 2019 yang kita gunakan untuk saldo awal adalah yang cash in bank ini yang kita gunakan untuk saldo awal adalah november 30 2020 sekarang kita buka setup balance account opening balance oke kita masukkan data yang ada di sini oke ya cash in film oke cash in bank 288 8 3 8 3 5 oke terus petty cash nya 10 juta account receivable 1 6 7 3 10 kemudian allowance hati-hati kita gunakan tanda minus sebagai tanda bah di ada di kredit merchandise inventory 280 3 50 fat in 22 6 65 office supplies 8 juta store supplies prepaid insured 45 juta kemudian kembali lagi ada stock investment 4 8 4 800 land tanahnya 300 juta building 900 juta ok akumulasi gedung 49 1250 vehicle 859 200 kemudian akumulasinya 3824 50 equipment 150 akumulasi equipment 1 34 3 375 akun payable 295 240 accruat expense nya kemudian bank out income tax payable kemudian BNI 37 500 kemudian BCA finance nya kosong ok rendra capital 1 milet 150 juta vera 6 90 ahsan ahsan tidak ada ini kemungkinan salah salah ketik jadi yang pertama ini rendra dulu baru verawati kita masukkan saja rendra nya karena ini drawing kita pakai tanda minus verawati nya 60 juta sales 3 102 sales ditoe pakai tanda minus kemudian sales discount juga pakai tanda minus cost of goods sold 2 2015 7 18 bid debt kosong advertising expense 30 juta kemudian wages and salaries juta 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 yielding depreciation depreciation per 50 98 per 50 di 4 di 75 Insurans Expense to Insur, Utilize this to critical, Office Supplies, Reduce and Salary Admin, itu Rp11.000.000 kemudian agar expense Rp9.600 interest revenue Rp11.224 terus recollected Rp27.880.000 kemudian ada interest expense income tax expense Rp27.000 interest expense Rp8.250.000 kemudian income tax Rp27.000 oke ini terjadi ketidak balance kita cek yang mana yang tidak sesuai kita cek dari atas cashnya cashnya udah benar ini 10 convaliable oke disini ada kekeliruan di equipment akumulasi seharusnya 1, 3, 4, 3, 7, 5 oke masih ada lagi oh sorry sorry keliru keliru oke benar respectively www.savyaраз kotor 또 4, 5, 5 olan rat 6 karko 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 Terima kasih. Oke, sudah ketemu selisihnya tadi, jadi bank service charge 6-600, amount left to be allocatednya harus 0. Oke ya, sampai di sini dulu mayab kita, kita sambung di video selanjutnya lagi. Jangan lupa saran dan kritik di kolom komentar, like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!